Intro Shalom Saudara yang dikasihi Tuhan Berjumpa lagi dengan Belajar Alkitab Channel Kali ini, Belajar Alkitab akan membahas tentang kisah hakim-hakim Sebelum orang Israel diperintah oleh raja-raja Orang Israel diperintah oleh hakim-hakim Nah, kali ini kita akan membahas para hakim-hakim tersebut Dan pada kesempatan kali ini Belajar Alkitab akan membahas tentang hakim Orniel Namun sebelumnya, jangan lupa like and subscribe channel ini Dan bunyikan lonceng Agar saudara terus mengikuti dan tidak ketinggalan channel ini Shalom Otniel Kisah Otniel Bisa dibaca di hakim-hakim 3 Ayat 7 sampai 11 Setelah kematian Yosua Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Sekali lagi Orang Israel berpaling kedosa Oleh karena itu Tuhan menyerahkan orang Israel ke dalam tangan kusyang Rishyatain Raja Aram Mesopotamia 8 tahun lamanya Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi Israel Yaitu Otniel Anak Kenas Adik Kaleb Bisa dilihat di hakim-hakim 3 Ayat 9 Otniel merupakan hakim pertama bagi orang Israel Arti nama Otniel sendiri adalah Allah adalah kekuasaan Otniel adalah putra Kenas Dan ia juga adalah keponakan Sekaligus menantu Kaleb Ada kisah menarik tentang Otniel Dikisahkan Setelah Kaleb bin Yefune Merebut Hebron Atau Kiriat Arba Ia maju menyerang penduduk Debir Lalu berkatalah Kaleb Siapa yang mengempur Kiriat Sefer Dan merebutnya Keparanya akan kuberikan aksa Anakku menjadi istrinya Dan Otniel Anak Kenas saudara Kaleb Merebut kota itu Lalu Kaleb memberikan aksa Menjadi istrinya Bisa dibaca di hakim-hakim 1 Ayat 10-15 Dan Otniel Memerintah orang Israel Selama 40 tahun Kelamanya Catatan mengenai Otniel Yang pertama Ayah Ayah Otniel bernama Kenas Yosua 15 ayat 17 Kedua Istri Istri Otniel bernama Aksa Yosua 15 ayat 17 Ketiga Anak laki-laki bernama Hatat dan Meonotai Tawarik 4 ayat 13 Tawarik 4 ayat 13 sampai 14 Yosua Yosua Hakim-hakim dan 1 Tawarik Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Demikian kisah hari ini Tentang hakim-hakim yaitu Otniel Semoga Dari apa yang telah diceritakan Tentang hakim Otniel Kita jadi tahu dan mengerti akan kisah Otniel Jangan lupa Terus baca dan pelajari Alkitab Sehingga Pengetahuan kita tentang Alkitab Semakin bertambah Salam Selamat menikmati